Kalau kita lihat jagat sosial media seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya mengeluhkan kondisi udara di Jakarta dan sekitarnya kian parah. Bahkan dari tangkapan mata saja ini begitu tidak jernih dan juga berkabut. Itulah kekhawatiran masyarakat, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Betul Presiden sudah bersikap mengeluarkan arahan, pertanyaannya bisa tidak langsung selesaikan kondisi polusi udara di Jakarta. Ataukah lagi-lagi pemirsa kita harus bersahabat dengan polusi dan berdampak pada kesehatan kita. Ini gambar tangkapan dari masyarakat, ini gambar tangkapan dari drone yang kami dapatkan pemirsa kondisi udara langit Jakarta. Kalau kita bisa melihat secara kasat mata atau menganalisis secara kasat mata tentu saja ini tidak jernih. Buram sedikit berkabut, bukan karena hujan, ini saat ini adalah musim kemarau. Ini merupakan dampak polusi udara di Jakarta. Bahkan secara kuantifikasi atau terukur, angkanya sudah menembus angka yang cukup mengkhawatirkan. Memang ini sudah menjadi concern dunia bahwa problem polusi di ibu kota pun juga terjadi di beberapa negara di dunia pemirsa. Bahkan India dalam kondisi yang paling parah, Bangladesh juga sama. Tapi untuk Jakarta kita harus tekankan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk kondisi seperti ini. Karena masyarakat Jakarta dan sekitarnya tiap hari menghirup polusi pastilah berdampak kepada kesehatan. Dan juga berdampak pada kesehatan ibu hamil dan juga anak-anak pemirsa. Nah tidak hanya gambar yang kami hadirkan lewat drone, bahkan kalau Anda melihat dari postingan masyarakat di sosial media, pernah juga memfoto langsung ketika berada di pesawat dan melihat begitu tidak jernihnya langit di Jakarta. Atau juga di gedung-gedung perkantoran melihat kondisi di pagi hari yang seharusnya lebih jernih, tapi ternyata itu tidak kita dapatkan di ibu kota Jakarta pemirsa. Pertanyaannya, kondisi ini mungkin tidak separah saat ini ketika pada saat pandemi COVID-19 dimana masyarakat banyak sekali harus bekerja dari rumah atau kondisinya adalah WFH, banyak yang mengatakan bahwa saat ini kondisi udara di Jakarta kian memburuk karena aktivitas yang sudah kembali normal, kendaraan-kendaraan begitu banyak di ibu kota, kemacetan dan lain-lain. Tapi pertanyaannya apakah hanya kendaraan bermotor saja yang harus kita salahkan? Karena dari data bahwa emisi karbon atau polusi, penyumbang terbesarnya adalah PLTU Batubara pemirsa dimana sumber listrik kita saat ini masih bersumber dari PLTU Batubara yang juga tempatnya tidak jauh dari ibu kota. Ini yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Arahan sudah dilakukan, opsi WFH, uji emisi kendaraan, bahkan juga pengawasan pemirsa. Pengawasan untuk PLTU Batubara yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya atau dekat dengan Jakarta dan sekitarnya. Saya akan bahas hal ini dengan sejumlah narasumber saya di Apa Kabar Indonesia malam. Pengamat kebijakan publik kita, Bapak Trubus Radiansyah. Selamat malam Pak Trubus, apa kabar? Alhamdulillah. Saya juga telah tersambung Pak Trubus dengan dokter spesialis paru, dokter Erlang. Selamat malam dokter Erlang. Selamat malam. Ya, sambil saya menunggu pemirsa Menteri SDMN at interim kita Sandiaga Uno. Saya mau tanya terlebih dahulu kepada dokter Erlang. Dokter Erlang, bolehlah secara jujur, secara medis untuk polusi udara di Jakarta saat ini. Dampak apa? Dampak terburuk apa yang bisa masyarakat dapatkan? Kalau kita baca mengenai studi-studi yang ada bisa menyebabkan kelainan paru, kanker paru, dan kondisi lainnya seperti apa dokter? Kalau kita bicara tentang polusi dan efek penyelidikan kesehatan, ada dua. Jadi efek akut dan efek kronik. Jadi kalau efek akut itu iritasi di saluran nafas. Saluran nafas berarti nanti yang akan naik adalah ispa, jadi saluran nafas jadi pneumonia, ispa, dan kemudian asma yang akan kambuh. Nah, itu yang terjadi dampak akut. Yang akan dapat kronik, itu bisa terjadi PPUK atau nyakit paru-opsyrik kronik. Itu yang biasa terjadi pada pasien-pasien yang terokok ya. Yang terakhir adalah seganasan. Satu lagi, dampak kronik dari polusi udara akan meningkatkan justru ke penyakit jantung, kardifaskuler. Baik. Dokter, apakah penyakit-penyakit seperti ini bisa didapatkan secara instan, mungkin dalam waktu jangka, waktu satu bulan, dua bulan, atau keakumulasi? Butuh bertahun-tahun, menghirup polusi, baru kemudian timbul gejala apa yang dokter sampaikan tadi? Seperti saya sampaikan tadi, bahwa ada efek jangka pendek, ada efek jangka panjang. Kalau efek jangka pendek, berarti yang sekarang ini bisa terjadi langsung. Jadi ketika udaranya buruk atau polusi udaranya buruk, efek langsungnya yang mungkin terjadi adalah iritasi di saluran nafas. Iritasi di saluran nafas, jadi merandangan di saluran nafas karena polusi tadi, itu bisa menyebabkan tadi ispa yang akan meningkat, asma yang akan meningkat, kemudian nyakit-nyakit paru kronik yang terjadi kesambuhan. Itu yang mungkin terjadi kalau dapat akut ya, pendek-pendeknya. Sangat jangka panjang tadi yang kronik, terus-terusan dia menghirup. Jadi jangka waktu lama, 5-10 tahun, tapi nyakit jantung akan meningkat, kemudian satu lagi adalah nyakit kanker yang akan meningkat. Baik, ditahan dulu dokter Erlang, mungkin sekarang saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, baru kemarin tepatnya Presiden menggelar rapat terbatas. Sekiranya hal ini sudah tepat, ataukah jangan-jangan terlambat? Masyarakat sudah lama teriak-teriaknya tentang polusi ini? Iya, kalau melihat kondisi yang ada sebenarnya sudah terlambat, Pak. Karena setahun yang lalu, itu 2002, itu sudah ada putusan pengandilan kegugatan kleseksen dari masyarakat, bahwa pemerintah diminta untuk serius menangan itu. Tetapi yang terjadi, malah pemerintah kasasi terhadap putusan itu. Harusnya kan tinggal melaksanakan saja apa yang diminta oleh publik saat itu. Nah, tetapi sesungguhnya pemerintah sendiri memang kebijakannya banyak kontraproduktif, kan? Di satu sisi saling melemparkan masalah kepada entah itu transportasi, entah itu kendaraan pribadi, dan pada belakangan juga pada apa, terkait dengan industri, gitu. Jadi, nggak jelas arahnya mau kemana. Yang ada itu adalah bahwa semua kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak membuat persoalan polusi ini selesai. Malah dari waktu ke waktu. Kan ini kan kronis, dari tahun ke tahun begini saja tidak ada perubahan. Dan bahkan ada dikatakan sampai 15 tahun selama belakang ini tidak ada perubahan sama sekali terhadap kondisi penanganan polusi di Indonesia ini sendiri. Oke, kalau kita mengkaji mengenai kebijakan yang diambil negara lain, masalah polusi, masalah negara lain juga, negara perkotaan khususnya, negara yang memiliki kota-kota besar seperti Jakarta, Indonesia dengan Jakarta. Apakah mereka juga bisa menyelesaikan masalah polusi atau juga sama, polusi ini sulit? Iya, kalau sebenarnya semua negara punya kebijakan sendiri-sendiri ya dalam hal ini, penanganannya. Terlepas memang ini ada persoalan kan, ada kebadatan penduduk, itu kan menjadi problem tersendiri, demografi itu. Tetapi, yang jelas semua intervensi pemerintah itu sangat penting. Dan di beberapa negara yang melakukan intervensi kuat terhadap kondisi yang ada melakukan kebijakan itu, itu berhasil mbak, tidak sampai panjang. Kalau kita kan ini lama, bahkan kemudian ada asumsi-asumsi toh nanti seperti di tiup aja selesai gitu, artinya sebentar saja selesai. Nah ini kan asumsi yang kemudian menjadikan masyarakat memandang penanganan polusi di Indonesia tidak berjalan optimal. Oke, sesaat lagi pemirsa saya akan berbincang dengan Menteri SDM at Interim untuk menanyakan kepada beliau, apa yang dilakukan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta? WFA, pengawasan PLTU, ataukah jangan-jangan solusinya? Mobil listrik, pindah ke IKN, sesaat lagi. Terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk. Dan tanggal 13 Agustus 2023 kemarin, indek kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156, dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hutan hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau, dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid walking, work from office, work from home. Mungkin saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Yang kedua, dalam jangka menengah konsisten, melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil, dan segera beralih ke transportasi masal. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi, dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah. Yang ketiga, dalam jangka panjang, perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Dan yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya. Itu dia arahan dari Presiden, solusi jangka pendek dan jangka panjang, langsung saja saya akan tanyakan kepada Menteri SDM at Interim Baru, Mas Menteri Sandiaga Uno. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Menteri, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih, baik-baik saja Mbak Caca Anissa, terima kasih TV One. Baik Mas Menteri, kita sudah tahu sebenarnya detail dari arahan Presiden mengenai polusi udara Jakarta dan sekitarnya. Saya coba untuk mengambil dua topik saja yang sesuai dengan tupoksi dari Mas Menteri, Menteri SDM at Interim. Yang pertama kita bahas mengenai banyaknya kendaraan di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Apakah lagi-lagi masyarakat harus disalahkan dengan kondisi ini? Siapa yang menjual mobil? Bahkan saat ini juga ada pameran mobil di BSD, masyarakat bisa beli mobil murah, kendaraan bermotor, tapi ketika sudah banyak, disalahkan masyarakat. Seperti apa ini kemudian menjawabnya? Ya, pertama-tama saat rapat terbatas kabinet Senin 14 Agustus 2023 lalu, ada beberapa intervensi yang harus kita lakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah. Ini antara lain adalah modifikasi cuaca, karena musim kemarau ini mengakibatkan angin kering dari timur yang tentunya perlu segera kita intervensi dengan hujan buatan. Selanjutnya ada fokus kepada kembalinya work from home. Kami di Kemenparekraf sudah mengambil kebijakan 4-1 dan ternyata itu juga diterapkan di DKI dan di Jawa Barat dan juga di Banten. Empat hari work from home dan satu hari untuk koordinasi work from office. Selanjutnya di jangka pendek jangka menengah, pengurangan dari kepadatan lalu lintas dengan penggunaan kendaraan umum MRT, saya tadi pagi sudah mencoba dan juga agenda elektrifikasi daripada kendaraan sehingga mengurangi kendaraan berbasis fosil. Jadi beberapa intervensi ini bisa kita lakukan segera. Dan juga kita dorong terus bagaimana penanganan industri di sekitar Jabodetabek ini untuk lebih menggunakan pembangkit yang ramah lingkungan termasuk juga penggunaan scrubber atau filter agar mereka tidak memberikan emisi karbon yang sekarang dirasakan betul-betul dalam kondisi yang buruk dan tidak sehat. Saya sendiri mengalami ini karena saya rutin berolahraga pagi dan tentunya langkah-langkah intervensi ini harus dalam jangka pendek kita lakukan agar kondisi ini tidak semakin memperburuk baik dari kesehatan maupun juga reputasi Indonesia sebagai Jakarta sebagai ibu kota dan pusat ekonomi Indonesia. Baik, Mas Menteri, UEFA ini kan menjadi solusi jangka pendek ya karena memang tidak selamanya pengusaha mau karyawannya bekerja dari rumah. Nah efisiensi pastinya, kalau untuk kendaraan berbasis fosil yang saat ini sudah terlanjur banyak, solusinya seperti apa? Kan tidak mungkin mereka tidak menggunakan terbengkalai saja di rumah atau dihancurkan, diganti mobil listrik, ini seperti apa? Ya, intervensinya juga jangka pendek antara lain memperlakukan kebijakan Euro 5 dan 6. Ini agar yang kendaraan berbasis fosil ini tentunya lebih ramah lingkungan dan untuk mendorong lebih banyak elektrifikasi dan penggunaan kendaraan listrik, elektrik vehicle sekaligus juga memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ini kalau saya lihat ya penanganan yang paling krusial ini adalah menjaga kesehatan masyarakat akibat polusi udara. Ini karena sudah banyak laporan dan Menteri Kesehatan sendiri menyatakan dari total biaya yang dikeluarkan untuk penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan ini sampai 10 triliun rupiah per tahun. Nah, oleh karena itu jika keadaan udara yang sangat buruk atau kualitas udara ini di atas angka yang tidak sehat, maka WFI ini harus dilakukan. Dan untuk mengurangi emisi, karena dari sektor transportasi sendiri caca itu sekitar menyumbang 44% untuk polusi. Sisanya dari industri, karena ada juga kontribusi dari sektor industri yang mengkontribusikan sekitar 30-an persen. Sementara juga nanti yang di perumahan komersial dan rumah tangga ini juga harus memastikan mereka melakukan langkah-langkah jangka pendek ini. Misalnya dari industri, kita dorong pengalihan pasokan listrik dari pembangkit sendiri milik industri ini menjadi pelanggan PLN. Sehingga pembangkit listrik sendiri yang menggunakan batu bara ini bisa kita tekan. Selanjutnya penerapan manajemen energi caca, ini untuk industri di kawasan Jabodetabek ini untuk kita kurangi emisinya termasuk juga pemasangan PLTS atap. Tapi kita di rumah tangga juga punya kontribusi caca. Seperti bagaimana kita melakukan elektrifikasi kompor. Selama ini kalau kita memakai kompor yang berbasis energi fosil, ini kita tukar dengan kompor induksi. Ini juga kita lihat akan mengurangi emisi secara tentunya jangka pendek. Ini yang bisa kita lakukan karena ini menurut semua peserta rapat terbatas menjadi prioritas. Baik, Mas Menteri salah satu hal yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini, polusi ini adalah yang paling cepat dilakukan oleh Jakarta adalah razia kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor. Ini bisa tidak dilakukan dengan secara menjadak tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Pastilah masyarakat kaget tiba-tiba diberhentikan dan dicek sana-sini seperti apa, Mas Menteri? Ya, kita akan pastikan bahwa sosialisasi ini dilakukan segera dan juga kita memiliki satu peluang agar bengkel-bengkel ini menyiapkan bahwa selama ini kendaraan bermotor yang belum dipasangkan satu tambahan seperti alat yang bisa menurunkan emisi ini perlu kita lakukan dan juga sosialisasi ini bisa kita pastikan untuk mendorong bagaimana caranya agar kepatuhan kita terhadap uji emisi ini bisa lebih ditingkatkan. Termasuk juga usulan dari Ibu Menteri LHK adalah bagaimana di jalanan ini lebih disosialisasikan dengan memperhatikan kendaraan-kendaraan yang masih tidak patuh terhadap uji emisi ini supaya ada efek yang langsung dirasakan sehingga kendaraan-kendaraan ini tidak lagi beroperasi di jalanan tapi harus segera mematuhi peraturan Menteri LHK tentang baku mutu emisi yang sekarang ini sudah mesinnya lebih ketat untuk diterapkan. Selain itu juga terakhir peraturan Menteri LHK ini tentang baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga thermal ini juga kan ada beberapa pembangkit listrik tenaga thermal yang ada di sekitar wilayah Jabodetabek ada PLTGU, Muara Karang, Muara Tawar, Piyok, Lontar, Babelan ini dipastikan harus semua sesuai dan juga ada beberapa pembangkit besar di Suralaya, di Banten itu juga menjadi pokok pembahasan namun yang paling cepat bisa kita lakukan adalah bagaimana kita fokus kepada masalah kesehatan dengan penelapan kebijakan-kebijakan jangka pendek. Baik Mas Menteri, satu hal yang juga dikritik adalah kalau lah kemudian kita migrasi dari mobil berbahan bakar fosil dengan mobil listrik padahal saat ini konsumsi listrik kita dari PLTU Batubara itu sama saja Batubara juga penyebab emisi karbon lantas PLTU Batubara yang begitu banyak saat ini apa? Dipensiunkankah? Ditutupkah? Atau seperti apa? Sebagian besar PLTU Batubara yang baru saja selesai dibangun ini sudah menggunakan teknologi supercritical jadi emisi karbonnya bisa ditekan sesuai dengan peraturan Menteri LHK P15 2019 tentang baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal namun bagi yang sudah berumur mungkin dari tahun 80-an, 90-an juga ada ini yang harus kita pastikan agar segera untuk bertransisi dan kita mendorong bahwa penggunaan energi baru dan terbarukan untuk jangka menengah dan jangka panjang memang ini keputusan yang sangat sulit kita harus mengambil suatu kebijakan yang berani karena ini akan mempengaruhi kesehatan masyarakat dan reputasi kita bisa diingat Beijing beberapa tahun yang lalu juga mengalami masalah yang sama tapi mereka bertindak dengan sangat tegas mengambil keputusan yang drastis, yang fundamental dan ini saatnya kita juga harus mengambil keputusan yang tentunya pasti akan dirasakan berat untuk diambil tapi untuk jangka panjang ini menjadikan suatu prasyarat bagi kita bisa menuju negara maju terima kasih atas waktunya Mas Menteri selamat bekerja Menteri SDM at Interim sudah di Apakabar Indonesia malam kita tunggu nanti langkah cepat tapi pemirsa saat lagi saya akan hadirkan kepada Anda ini jawaban dari dokter spesialis paru langkah cepat bukan berarti cepat besok selesai polusi tidak mungkin apa yang harus kita lakukan cukupkah dengan menggunakan masker medis? sesaat lagi ya sekarang saya akan tanya bagaimana ini pendapat masyarakat terkait dengan ini begitu banyaknya informasi tentang berapa ini kondisi udara Jakarta buruk sedang atau seperti apa rekan saya Ikra sudah siap mengabarkan langsung dari wilayah Jakarta Pusat Ikra silakan ya selamat malam Caca dan juga pemirsa untuk kualitas udara di stasiun pemantau kualitas udara di Bundaran HI Jakarta Pusat ini saat ini berada dalam kategori sedang dimana sudah ada peningkatan lebih baik daripada hari sebelumnya dimana di hari sebelumnya ini dalam kategori yang cukup tinggi dan dari situs yang kami dari pantauan dari situs IQ Air ini kami lihat angka kualitas udara di Jakarta ini berada di angka 111 yang dimana termasuk ke dalam zona oranya dimana pada hari sebelumnya angka tersebut menyentuh angka 152 yang artinya itu tidak sehat dan berada dalam zona merah dan hari ini sudah ada di dalam zona orange dimana zona orange ini artinya tidak sehat untuk kategori untuk beberapa orang tertentu sementara demikian Caca baik terima kasih Ikra ternyata Ikra tidak bertanya kepada masyarakat tidak mengapa pemirsa karena durasi saya begitu singkat langsung saja saya akan tanyakan kepada dokter mungkin ini merupakan pertanyaan Anda tunggu-tunggu apa yang bisa kita lakukan sambil pemerintah bekerja untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dokter Erlang apa yang bisa kita lakukan masyarakat untuk memproteksi diri cukup tidak ya menggunakan masker medis masker medis kita gunakan pada saat COVID-19 kemarin cukup efektif seperti apa dokter Erlang ya kan bahaya polisinya ada di luar rumah jadi di lingkungan ya jadi yang harus dilakukan ketika beraktifasi di luar di luar kita harus menggunakan masker masker apa masker mempunyai efektivitas dan efisiensi terhadap penyaringan tergantung dari jenis maskernya apapun itu maskernya akan mengurangi dampak risiko terhadap kesehatan itu satu kemudian yang kedua adalah hindari untuk beraktifitas di luar karena di luar ada polusi udara yang cukup tinggi sehingga disarankan untuk aktivitas di dalam ruangan nah yang ketiga kalau di dalam ruangan kan ada dari luar yang masuk jadi di dalam ruangan sebaiknya dipasang air purifier untuk memurnikan dari keuangan yang ketiga yang keempat ya konsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengaksikan sehingga mempunyai daya tahan terhadap polusi udara baik terima kasih dokter mungkin pertanyaan terakhir juga untuk kepada Pak Trubus banyak sebaik yang ingin saya tanyakan dengan waktu saya yang paling sikat mungkin ini saja deh WFH kita tahu bahwa ini akan alot di kalangan pengusaha untuk WFH karena kondisinya ini mereka lumayan lah agak pulih ekonominya ini seperti apa ataukah jangan-jangan yang sudah masuk daripada dipecat tapi kondisi polusi seperti ini nih Pak bagaimana bisa tidak pemerintah menekan pengusaha? tidak bisa saya akan sangat sulit karena bagaimana juga WFH bukan solusi terhadap persoalan yang ada sekarang kenapa? karena untuk membuat kebijakan WFH efektif itu kan harus ada kebijakan regulasinya yang jelas artinya harus ada konsekuensi sekalian kompensasi kepada para pelaku usaha karena apa? karena tentu dengan karyawannya WFH di rumah otomatis kan kinerjanya dan produktivitasnya kan menurun nah inilah yang menyebabkan kemudian para pelaku usaha pasti keberatan saya rasa itu yang kedua menurut saya memang pemerintah kalau sungguh-sungguh memakan WFH ini kan harus melalui sosialisasi saya rasa masyarakat tidak akan patuh untuk itu karena apa? kondisinya sekarang sudah normal kalau dulu kan kondisi post major kondisi karena pandemi itu saja masyarakat banyak yang membantah yang bangka tidak mau kan WFH tetap saja maunya keluar sekarang dengan mobilitas yang tinggi saya rasa masyarakat dengan WFH itu tidak akan jalan kalau untuk kebijakan untuk ASN saja mungkin masih bisa tapi itu juga sangat sulit ya sangat lama tetapi untuk masyarakat yang artinya swasta itu sangat sulit apalagi tingkat sekolah-sekolah kampus-kampus sudah pada masuk semua terus mereka harus WFH lagi mengulang masa lalu betapa repotnya orang tua di rumah harus menjadi anak juga kan itu itu artinya bahwa arahan dari Presiden Jokowi kepada para menterinya dianggap agak sulit diterapkan karena ini merupakan solusi teknis bukan menjangkau hal yang paling esensial relasi ekonomi politik aktor-aktor terkait seperti apa singkat saja iya menurut saya itu menjadi masalah karena apa? karena pertimbangan Presiden lebih kepada persoalan teknis belakang artinya untuk solusi jangka pendeknya ini seolah padahal harusnya ada mengenai kebijakan uji emisi yang sebenarnya di Jakarta ini ada pergup 66 yang harus dilaksanakan tetapi sampai hari ini kan tidak dilaksanakan itu persoalannya baik terima kasih Pak Trubus dan tadi ada Dr. Erlang dan sebelumnya ada Menteri SDM at Interim Sandiaga Uno sesat lagi pemirsa jumlah informasi lain yang akan saya hadirkan mengenai periswa pembunuhan terhadap seorang pemuda di Bengkulu usaha jadinya berikut selamat menikmati